Hai hasilnya lumayan bagus ya bodi belakang juga tidak terlalu panas dia cuma hangat-hangat aja ya hangat dan tidak akan overload overhead panas ya simak terus sobat-sobat jadi seperti ini ya cara membuat head sync di belakang PWM atau SCC tampak belakangnya seperti ini dan panas akan stabil atau hanya hangat saja ya meskipun nyala terus dalam 24 jam setiap hari jumpa lagi di channel hari PLPS ya sobat-sobat semua salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari hari ini ya saya akan sharing yaitu SCC atau PWM solar chance control yang seperti di depan ini ya yang banyak dipakai untuk keperluan charging yaitu untuk penggunaan solar panel PLTS jadi bagaimana sih dalamnya solar chance control jadi saya akan buka ya dalamnya seperti apa SCC ini atau PWM ini ya sobat simak terus jadi kali ini ya SCC ini dengan ya sobat-sobat jadi spesifikasinya ini ada di baliknya ya Nah ini sudah saya Zoom jadi spesifikasinya solar charge control voltasenya 12 atau 24 volt dan rate current ampere nya 30 ampere dan batas maksimal PV-nya 50 volt atau PV input power 390 watt untuk 12 volt dan untuk sistem 24 volt 780 watt ya sobat simak terus jadi ampere 30 dan jangan sampai melebihi dari PV-nya 50 volt ya batas maksimal 50 jadi kita bisa pakai 30 volt 35 volt atau 40 volt dan disarankan antara 35 volt ya jadi 75 persen dari batas maksimal akan menjadi awet PWM ini ya sobat-sobat semua simak terus kita lanjut untuk membuka ya jadi solar charge control ini kita akan lihat dalamnya seperti apa dan mempunyai MOVsetnya ada berapa banyak dan sistem pendinginnya juga kayak apa oke simak terus sobat-sobat ya sobat-sobat langsung kita buka ya dia punya SCC atau PWM nya kita lihat dalamnya sobat-sobat kita lihat lagi di dalamnya kita akan cek MOVset-MOVsetnya dan cara kerjanya ya sobat-sobat ya Sobat jadi seperti gini ya disini ada display dan ada SWT-SWT-nya dan ada USB ada EC-O IC IC regulator dan dibaliknya ada MOVsetnya ada empat ya sobat-sobat That's 12345 ada lima MOSFET jadi yang 30 ampere ternyata mosfetnya ada full ya dan jika kita lihat ya jadi full mosfet itu 30 ampere jadi kalau di bawah 30 ampere mungkin hanya dua mosfet atau tiga ya sobat-sobat jadi gimana caranya ya supaya tahan lama untuk PWM atau solar charge control ini ya dan tidak panas karena saya lihat ya dia casingnya ini dari plastik ya dan hanya tutupnya belakang dari plat nah ini dari platnya dan sistem pendinginnya menempel di plat ini ke mosfet ya jadi panasnya hanya menyebar di plat kecil ini Oke simak terus sobat-sobat jadi saya ada tips supaya panasnya tidak overload atau panasnya menyebar dan tahan lama karena mosfet karena SCC ini berjalan 24 jam setiap hari terus-menerus jadi supaya awet tahan lama panjang umur kita akan buat head sink head sink pendingin yang benar-benar menyebar panas dan konstan ya simak terus sobat-sobat semua sobat-sobat jadi sudah saya siapkan head sink ya jadi supaya panasnya di SCC ini merata dan konstan stabil dan membuat SCC ini awet dan tahan lama ya dalam menyalakan SCC 24 jam setiap hari anti overhead oke langsung kita rangkai seperti ini ya nanti ya dia punya head sinknya ya dan kita ukur dulu dia punya tutupnya ya jadi tutupnya kita ukur seperti ini dan kita uri tanda ya yang nanti akan kita potong ya seperti ini ya simak terus sobat-sobat ya sobat-sobat jadi head sink ini ya kita akan potong ya sesuai dengan ukuran tadi sobat-sobat ya sobat-sobat sudah berbelah ya oke lanjut terus jadi supaya tidak tajam ya kita cipir selamat menikmati ya sobat sobat-sobat jadi seperti ini ya head sinknya sudah dipotong ya dan sudah dibor juga jadi ukurannya sesuai dengan tutup dia punya SCC aslinya dan lubang-lubangnya juga sesuai jadi seperti ini ya oke langsung kita tes sobat-sobat nah jadi mosfet yang di mosfet yang di mosfet yang dibaliknya ini yang akan panas dan panasnya akan terserap di head sink sini jadi mosfet ini akan selalu awet dan tahan lama karena head sink ini menyerap panas dan stabil terus-menerus oke simak terus sobat-sobat jadi cara pasangnya seperti ini sobat-sobat ya ini jadi seperti ini ya nanti kalau sudah dipasang di baut oke langsung kita baut sobat-sobat kita pasang bautnya sobat-sobat jadi supaya cepat terpasang ya sobat-sobat jadi seperti ini ya penampakan head sinknya ya jadi benar-benar kalau mosfet belakangnya panas dia akan terserap sehingga panasnya akan stabil terus jadi kalau panasnya stabil ampere dan arus tidak banyak yang lost atau hilang jadi cara membuat solar charge control atau SCC atau PWM seperti ini agar cepat awet agar awet dan panjang umur karena nyalanya 24 jam seterus-menerus iya sobat-sobat jadi sudah kita tes ya dengan baterai Hai litilium ini ya kita coba tes dan hasilnya lumayan bagus ya bodi belakang juga tidak terlalu panas dia cuma anget-anget aja ya hangat dan tidak akan overload overhead panas Oh ya simak terus sobat-sobat jadi seperti ini ya cara membuat head sink di belakang PWM atau SCC tampak belakangnya seperti ini dan panas akan stabil atau hanya hangat saja ya meskipun nyala terus dalam 24 jam setiap ya sobat-sobat jadi sharingnya sampai disini ya semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati